Intro Halo Sobat Gadget dan Teknologi Balik lagi bareng Bang Jules Dan di video kali ini kita bakal ngomongin smartphone terbaru dari OPPO Yakni OPPO K5 OPPO dikabarkan akan memperkenalkan smartphone kelas menengah ke atas terbarunya ini Pada tanggal 10 Oktober mendatang Nah, seperti apakah spesifikasi dan harga yang ditawarkan oleh ponsel ini? Berikut ulasannya Namun sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini Disubscribe dulu ya guys Agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru seputar gadget dan teknologi dari channel ini Terima kasih Pada bagian layar, ponsel ini akan mengusung layar Super AMOLED seluas 6,4 inci Beresolusi Full HD Plus 1080 x 2340 pixel Dengan pemindai sidik jari di dalam layar Pada bagian performa, ponsel ini akan diteraga chipset Snapdragon 730G Dengan CPU Octaver berkecepatan 2,2 GHz Awalnya, basis data di TNA mencatat smartphone ini akan tersedia dalam satu varian Yakni RAM 8GB dan memori internal 128GB Namun, laporan terbaru mengungkapkan Oppo K5 juga hadir dengan varian RAM dan drum 6GB plus 128GB dan 8GB plus 256GB Untuk sistem operasi, ponsel ini akan dijalankan dengan antarmuka ColorOS terbaru Berbasis Android 9 Pie Pada bagian kamera, ponsel ini akan membawa 4 kamera di bagian belakang Dengan resolusi 64MP sebagai kamera utama 8MP lensa ultrawide 2MP depth sensor Dan 2MP sebagai kamera makro Sementara di bagian depan, disematkan kamera beresolusi 32MP Sebagai selfie kamera Pada bagian baterai, ponsel ini akan diteragai baterai berkapasitas 3920mAh Dan sudah mendukung teknologi VOOC 4.0 Flash Serger baru berdaya 30W Dengan ini, pengguna dapat mengisi daya ponsel dari 0 hingga 67% dalam waktu 30 menit Oppo K5 akan tersedia dalam 3 pilihan warna Yakni warna hijau, biru, dan warna putih Untuk soal harga, belum ada informasi resmi dari pihak Oppo Namun, kabar-kabarnya ponsel ini akan dibanderol dengan harga sekitar 17.990 rupiah Jika benar harganya demikian Berarti jika dirupiakan, mungkin di kisaran 3,6 juta rupiah Jadi gimana guys? Pendapat kalian tentang ponsel ini? Layak ditunggu atau tidak? Dan mampukah ponsel ini bersaing dengan Realme X2 Yang sudah rilis lebih dulu dengan prosesor 730G-nya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys Demikian informasi dari Oppo kali ini Sampai bertemu di video selanjutnya Salam Jules